Halo sahabat mekanik kalau kembali lagi di channel saya Marius Kero dan disini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari aktuator pneumatic merek kit salah satunya tipe FA3 ya double acting nah ini kenapa double acting karena satu sistem supaya udaranya nih ada dua ini seperti di sini nih nah sedangkan kalau yang single acting dia untuk suplai udara atau masuk untuk menggerakkan pisau hanya satu dan untuk membuka tutup biasanya menggunakan per atau pegas nah ini sekarang kita mulai bagian-bagiannya nah ini bagian lubang ini adalah salah satu alat tempat untuk pemasukan atau tempat semasuknya udara nah disini kita akan tempatkan selenoid nah seperti ini nih nah ini salah satu selenoid melekrotek nah ini bisa tempatkan seperti ini nih nah sedangkan ini adalah bagian indikator nah ini indikator kita untuk mengetahui posisi saat buka tutup nah ini sedangkan ini posisi posisi sekarang saat dia posisi membuka atau open nih oh nah ini posisi menutup atau shoot nah ini dilihat dari sini di garis tanda ini nah ini ada pinion gear nah ini salah satu bagian pinion gear nah ini ada pinion gear ini ada pinion gear ini kalau pemasangan ini jangan lupa dikasih gris atau gemuk karena ini untuk belum masih bagian-bagian gear atau bagian yang bergerak nah ini salah satu palop kita yang ke nomor 49 akuator kita yang nomor 49 nah ini ada rag gear nah ini seperti ini bagiannya nih ada tempat lebang baut nah ini nih nanti untuk masukkan piston ini nih jadi seperti ini nempel dia nah ini pistonnya bagian nah ini bagian nah ini bagian luarnya sedangkan ini bagian dalamnya nah ini balut-balut kelengkapan dari aktuator polipotek tersebut nah ini adalah cover nah ini cover bagian dalam nah ini ada tempat udah ada udara aliran masuk atau buang nah ini disini tempat aliran udara nah ini ada sealnya juga nah ini bagian luarnya seperti ini nah ini ada baut dan ada kunci L untuk kunci L ini adalah stopper atau untuk setting kondisi palop biasanya kalau palopnya kurang buka tutup nah bisa kita setting dari sini nah ini adalah baut pengencangnya ini untuk mengajaknya nih nah ini ada baut nih nah ini bisa digunakan untuk mengisi oli nih atau kalau kurang perlumasan nah ini bisa dibuka ini bisa dimasukkan dari sini polinya nah ini ada juga bagian tulisan nah ini warning don't noticeable nah ini ada yang artinya dilarang dibongkar nah ini untuk saya mengifokkan untuk palop aktuator aktuator atau kit yang lain-lain untuk baru atau masih disegel bautnya itu dilarang keras dibongkar karena kalau salah-salah pemasangan ini berakibat fatal atau terjadi kerusakan kecuali kalau aktuator ini sudah pemakaian lama atau sudah dipakai itu wajib kita cek kondisinya nah ini seperti kondisi ini aktuator baru kita bongkar nah hasilnya seperti ini nah itu tadi kita cek karena ada kelainan dari suaranya nah ini seperti ini dia kegores jadi bodinya nih udah lihat jelas kemakan ya ini karena salah sebelah pemasangan nah untuk sebelah ini normal sebelah kanannya masih mulus nah ini adalah tadi salah satu penjelasan dari bagian lagian aktuator semoga video ini bermanfaat jangan lupa sub krim subscribe 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 Terima kasih.